Halo teman-teman, Meta gagal menciptakan kripto ya teman-teman Nah seperti berita-berita sebelumnya Jadi sekarang strateginya, Meta ini akan mempersiapkan komputer tercepat di dunia Untuk membangun dunia metaverse ya teman-teman Nah kita lihat penjelasannya Seperti apa Jadi CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perusahaannya membangun superkomputer Yang diberi nama Artificial Intelligence Research Supercluster RSC Jadi RSC ini akan berperan vital dalam pengembangan metaverse dan diklaim menjadi komputer tercepat di dunia Jadi Meta Mark Zuckerberg ini menyatakan untuk membangun metaverse Maka diperlukan alat komputasi yang mampu memproses jutaan software Artificial Intelligence Diperkirakan di tengah tahun 2022 ini superkomputer milik meta ini akan beroperasi secara penuh Nah itu kata Mark Zuckerberg ya teman-teman Nah kemudian meta ini merilis sebuah video tentang superkomputernya di Youtube Jadi dalam video tersebut terlihat meta membangun sebuah lokasi superkomputer yang sangat luas Menurut meta superkomputer akan membantu peneliti dan pengembang untuk menganalisa jutaan huruf kalimat video dan berperan seperti otak untuk membangun metaverse Nah kita lihat videonya kira-kira seperti ini RSC ya teman-teman Nah ini dia Jadi sebuah ruangan Ataupun sebuah gedung yang dipenuhi dengan Perangkat komputer Yang saling terhubung Sehingga tercitalah superkomputer Seperti ini kira-kira Cuplikan sedikit tentang videonya Nah jadi superkomputer ini dirahasiakan lokasi pembangunannya ya teman-teman Jadi RSC ini dibangun dengan sistem 760 NVIDIA DGS 100 dengan total 6080 GPU Sistem akan mampu memproses ribuan software AI Jadi salah satu aplikasi superkomputer ini akan mampu membuat orang di berbagai belahan dunia Bermain game metaverse dan menerjemahkan kendala bahasa secara singkat ya Jadi kesanggihan superkomputer milik meta ini yaitu memproses ribuan software AI Menerjemahkan bahasa antar game secara singkat Mengidentifikasi konten berbahaya dalam seluruh platform meta Nah kemudian dengan adanya superkomputer milik meta ini Diduga akan meningkatkan performa VR milik meta ya teman-teman Kemudian Oculus Headset Quest yang kedua Alat canggih untuk menunjang metaverse milik meta ini Diperkirakan akan rilis di tengah tahun 2022 ini Nah jadi itu ya teman-teman tentang meta yang akan siapkan komputer tercepat ini Untuk dunia metaverse Bagaimana pendapat teman-teman silahkan berkomen-komentar